Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Di kesempatan kali ini, kita kembali akan meng-counter dan meluruskan fitnahan yang dibuat oleh polemikus Dan seperti biasa, polemikus-polemikus itu tidak berhenti-henti membuat konten yang isinya Menghujat agama Islam, memelintir ayat Al-Quran, dan memfitnah Islam Entah kenapa, selalu isi kontennya seperti itu Tidak pernah menyebarkan kekristianan, tidak pernah fokus mengajarkan Injil Selalu isi kontennya Islam-Islam dan Islam Karena kalau tidak bahas Islam, mungkin tidak laku Oke, kita kembali harus menanggapi Karena memang tugas kita adalah meng-counter Tugas kita adalah bertahan Jadi channel HMC ini memang fokus untuk bertahan dan meluruskan fitnah-fitnahan oten Serta membentengi iman saudara-saudara kita Supaya jangan ada lagi yang tertipu, jangan ada yang terkecoh, jangan ada orang yang kena indomisasi juga Itulah kenapa program-program kita selain membentengi iman, kita juga turun ke jalan-jalan Untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita tidak terkena indomisasi Walaupun cukup berat Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu Maka tidak akan ada yang terjadi gitu Tidak akan ada kondisi yang berubah Maka setiap hari kita akan mendengar ada orang-orang yang murtad karena indomisasi Untuk itu saya meminta ya kepada teman-teman Untuk ikut turun ke jalan, turun ke masyarakat Melihat tetangga kita adakah yang masih kekurangan Memang yang diutamakan itu saudara kita, baru yang kedua orang di lingkungan sekitar kita Jadi teruslah, teruslah bergerak Pastikan bahwa saudara kita tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kesusahan Sehingga mereka bisa terkena yang namanya indomisasi Begitu juga pastikan juga orang-orang ngerti tentang akidah Islam Jangan hanya Islam KTP tapi tidak ngerti Tidak ngerti Tuhannya Islam itu siapa Terus setelah meninggal, dia akan kemana Karena mereka selalu menjadi target Dari para polemikus Untuk terus disesatkan Nah ini yang teman-teman harus garis bawahi ya Oke kembali ke konten yang akan kita tanggapi hari ini Kita akan menanggapi salah satu polemikus yang saya rasa teman-teman sudah sangat familiar Dan ya saya sendiri pun sudah cukup bosan menanggapi video dia Tetapi karena dia terus memfitnah Islam Mau gak mau kita harus terus-terusan menanggapi juga ya Jadi disini kita akan kembali menanggapi si maling kundang Effendi Usman ya Yang maling kundang lantaran menelantarkan mamanya Sendirian di rumah sakit Bukan karena dia pindah keyakinan ya Kalau hanya pindah keyakinan itu hak semua orang Saya sendiri dengan ibu saya beda keyakinan Tapi itu tidak membuat Saya menghilangkan tanggung jawab saya Saya tidak mengurusi orang tua saya Walaupun beda iman ya kita tetap harus mengurusi orang tua kita Jadi Effendi Usman itu dia disebut maling kundang Karena dia menelantarkan mamanya ya Jadi buat teman-teman krisen jangan mau dibodohi Ini polemikus Dia menelantarkan mamanya sendirian di rumah sakit Padahal dia anak sesuatunya Lain cerita kalau dia mungkin punya kakak, punya adik ya Mungkin yaudah kakaknya yang bawa dia yang keluar uang untuk biaya rumah sakit Ini enggak dia anak tunggal Dan mamanya itu bukan mama yang tidak bertanggung jawab Mamanya membesarkan dia dengan setengah mati Dan dia sendiri mengakui hal tersebut Dia bilang mamanya itu berusaha keras ya Kerja sampai jadi pembantu Terus juga kerja di ladang Ya benar-benar kerja keras supaya bisa menyeloka Memberikan yang terbaik kepada dia Menyekolahkan dia di tempat yang terbaik juga Jadi memang dia ini maling kundang Oke kita tangkapi salah satu videonya ya Jadi kalian bisa lihat Ini Effendi Usman Dan seperti biasa videonya isinya selalu seperti ini Selalu Islam-Islam dan Islam ya Selalu seperti itu Enggak ngerti saya Kenapa selalu membahas Islam Jadi ada satu yang menarik Di sini kalian bisa lihat thumbnailnya ya Lihat RT-06666 Wah sejak kapan ada RT-0666 ya Ngaku agamanya paling benar Tapi tidak yakin masuk surga Ah yang iya Masa benar ya Lihat ngaku agamanya paling benar Tapi tidak yakin masuk surga 20 jam yang lalu Oke kita tonton dulu Kita buka sebagai bukti Bahwa ini memang video dia Tapi dia gak bisa sangkal juga Ini kan muka dia gitu Dia open cam Ada mukanya Ada semuanya ya Oke kita dengarkan Ya bagaimana Pemaparan dari si maling kundang ini Nanti baru kita akan tanggapi Oke selamat menyaksikan Buat teman-teman semua Selesai jogging ya Jogging sore Olahraga Supaya jasmani tambah sehat Rohani kita sehat Jasmani kita juga harus sehat Dan kita harus jaga jasmani Agar semakin lama kita bisa dipakai oleh Tuhan Di dalam melakukan pelayanan penginjilan Bapak Ibu sering sekali kita mendengar Adi saudara kita Tetangga kita RT-0666 Dimana mereka mengatakan bahwa Agamaku paling benar Agamaku paling diridoi oleh Allah Agamaku paling diridoi oleh Tuhan Semua pemuluk agama Tidak ada satupun pemuluk agama Yang mengatakan agamaku paling jelek Agamaku tidak diridoi oleh Tuhan Agamaku tidak diridoi oleh pemuka agama Tidak ada Semua pemuka agama pasti mengatakan Hal yang sama seperti yang kita dengar Dari tetangga kita RT-0666 Yang paling penting adalah Adakah pemuka agama yang berani mengatakan Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yang paling penting Adakah seorang Nabi yang berani mengatakan Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga Kecuali melalui aku Adakah yang paling penting Orang yang mengatakan Akulah jalan kebenaran Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga Kecuali melalui aku Adakah utusan yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui aku bapak ibu saudara boleh cari di buku manapun di kitab manapun saudara tidak akan menemukan orang yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada bapak kalau tidak melalui aku kecuali saudara dapatkan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 maka apabila saudara belum beriman kepada Yesus masih ada kesempatan untuk saudara bertobat terima dia sebagai Tuhan tidak ada kata terlambat ketika kita melakukan pertobatan ketika kita sadar akan kesalahan pelanggaran dosa kita ketika kita sadar tidak ada pribadi yang menjamin kita untuk masuk surga ketika kita baru menyadari tidak ada Nabi dan Rasul pemuka agama manapun yang bisa berjamin kita untuk masuk surga kita harus berani ambil keputusan tidak ada kata terlambat pribadi yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kecuali melalui aku hanya Yesus Hamasyah Yesus Kristus Bapak Ibu kenapa? karena Anawal Abi Wahid aku dan Bapak adalah satu kalau kita melihat Yesus maka sama halnya kita melihat Bapak saudaraku kenapa? karena Yesus dan Bapak itu tidak bisa dipisahkan oke ya kita tanggapi saja jangan terlalu lama-lama ya jadi kita tanggapi dulu satu ini saya aduh agak bingung melihat satu manusia ini ulang-ulang entah berapa kali dia membahas hal seperti ini tetapi judulnya entah kenapa selalu harus Islam dulu ya harus Islam dulu yang disenggong ya gak ngerti kenapa apa supaya klik bite apa supaya laku atau supaya apa disini saya ingin jelaskan untuk kesekian kalinya dan tolong didengarkan terutama teman-teman Kristen ya buka hati buka mata buka telinga kalian ya supaya kalian bisa ngerti dan paham yang pertama dia mengatakan ya mungkin saya perlihatkan dia bikin judul saja sudah salah ya dia ingin mengatakan bahwa agama Islam ya mengaku sebagai agamanya yang paling benar ya RT 066 mengaku agamanya paling benar ya ini mungkin RT 066 tapi kalau Islam gak Islam gak pernah mengaku agamanya paling benar Islam tidak pernah mengaku bahwa agamanya paling benar saya berani jamin itu kalau ada umat muslim yang mengatakan agamanya paling benar ketokkan kepalanya ya ketokkan kepalanya biar dia sadar agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar satu-satunya yang benar karena yang lain itu tidak benar karena yang lain itu salah ini menurut pemahaman umat muslim ya jadi jangan tersinggung menurut iman umat muslim menurut iman yang kami miliki Islam itu satu-satunya yang benar yang lain salah jadi bukan paling benar paling benar artinya yang lain benar juga gitu yang paling pintar artinya yang lain pintar dia yang paling pintar paling bagus dia yang paling bagus yang lain juga bagus gitu kan agama gak seperti itu teman-teman Islam satu-satunya yang benar yang lain salah harus pede kita akui tuh ngapain harus malu ngapain harus takut orang tersinggung itu iman kita kalau mereka tersinggung ya itu urusan mereka mohon maaf itu iman kami kami yang benar di luar Islam salah begitu juga dengan kalian seharusnya kalian pede gitu tapi orang ini kan suka oh kami yang paling benar yang lain benar saja oh ya gak apa-apa gak apa-apa lah terserah kalian artinya kami benar juga gitu kan kalau kami benar juga kenapa kalian komplain gitu ya terus dikatakan tapi tidak yakin masuk surga wah ini beda juga gitu umat muslim bukan tidak yakin masuk surga umat muslim tahu malu bedanya itu ya dasar dari manusia itu yang paling penting adalah tahu malu dulu kalau sudah tidak tahu malu sudah susah ya kenapa umat muslim tidak pernah sesumbar wah saya pasti masuk surga wah saya paling saya pasti gitu pasti itu hanya milik Allah umat muslim gak pernah berani mengatakan sesuatu yang pasti ya selalu menggunakan insya Allah kenapa karena semua ya kita gak bisa pastikan contoh nih teman tanya sama kita eh nanti malam lu pasti datang gak lu pasti datang gak kita kalau jawab pasti artinya kita sudah sombong kenapa ya mungkin kamu bisa datang ya seharusnya bisa gitu tetapi kan kita harus ingat segalanya itu mungkin saja terjadi tiba-tiba kecelakaan gak jadi kamu datang tiba-tiba ada urusan mendadak gak bisa kamu datang ya walaupun kamu pingin ya pingin datang tapi segala hal bisa saja terjadi gak ada yang pasti gitu oh gara-gara orang tua kamu guru ya terus selama ini nilai kamu paling tinggi di kelas ya nilai kamu selalu paling tinggi ujian bulanan nilai kamu paling tinggi terus kamu bilang oh saya pasti naik kelas udah pasti naik kelas gak mungkin gak naik kelas udah nilainya selama ini bagus kok siapa bilang siapa bilang ya jangan sombong saudaraku ya jangan sombong gak ada yang pasti nanti malam kamu bisa buat konten belum tentu belum tentu kamu bisa buat konten tiba-tiba hari ini ya tiba-tiba sore ini kecelakaan tiba-tiba sore ini nyawa kita dicabut apa cerita gak ada yang pasti umat muslim itu tidak pernah bilang kepastian kenapa karena itu menunjukkan sifat sombong ya kalau ada yang bilang bisa memastikan sesuatu bisa memastikan ya itu iblis itu iblis sifat sombong itu milik iblis merasa dia bisa mengendalikan semua merasa dia bisa memastikan itu pasti dia bisa memastikan bahwa ini akan terjadi gak bisa kawan-kawan gak bisa semua itu insya Allah kita jual barang nih oh ini pasti bisa hidup gak ya memang seharusnya bisa hidup gitu ya misalnya saya jual rice cooker pasti hidup gak ya seharusnya pasti hidup gitu tapi bisa jadi diantara semua barang ada yang cacat gitu pas pula itu yang cacat apa cerita apa cerita kalau itu pula yang cacat yang dia pegang jadi gak ada yang pasti di dunia ini yang paling pasti cuma satu kita mati ya pasti semua orang akan mati dan akan dihakimi kadang kita bilang semua orang pasti mati pun ada juga yang gak mati Henok gak mati gitu kan Elia gak mati gitu bingung gitu ya apa gak bingung jadi semua itu terserah Allah umat muslim gak mau sombong gak mau sombong contoh nih saya punya orang tua dia punya rumah di Singapura ya orang tua saya membeli rumah di Singapura secara hitungan manusia saya boleh dong datang ke rumah itu itu rumah orang tua saya saya boleh datang ke sana saya boleh ajak teman saya datang seharusnya tapi ternyata gak dikasih saya sama orang tua saya apa bisa saya protes bisa protes gak bisa jadi gak ada yang pasti jangan merasa sombong oh mentang-mentang itu rumah orang tua kamu kamu pasti bisa datang gak bisa kawan-kawan mentang-mentang ini perusahaan bapak kamu kamu pasti dapat kerjaan belum tentu ya ada orang sombong gitu kan yang punya perusahaan bapaknya yang jadi direktur bapaknya dia ngomong sama temannya kau lihat ya aku pasti masuk ke perusahaan itu pasti dikasih masuk lah namanya punya bapak aku rupanya gak dikasih masuk sama bapaknya apa cerita ya gak ada yang pasti gitu biasa kita lihat ya ada orang sesumbar dengan kawan-kawannya pamer dia kan oh tenang aja gitu nanti aku ajak kalian masuk ke hotel punya bapak aku pasti masuk kita kita nongkrong di clubnya ya kita nongkrong di restorannya oh temannya semua iyalah pasti masuk lah kita orang punya bapaknya ya punya bapak dia udah pasti dapat gitu rupanya pas kita datang ya Pak Jokowi atau ada pemerintahan ya ada Dubes lagi datang ada tamu asing lagi datang mau charter satu hotel itu gak dikasih kita masuk padahal punya kita punya orang tua sorry ya bukan punya kita punya orang tua kita gak ada yang pasti itu kawan-kawan jadi kalau mau yang pasti-pasti ya kalau mau yang pasti-pasti masuk investasi bodong aja investasi bodong suka menjanjikan sesuatu yang pasti ya suka mereka saya perlihatkan ya ciri-ciri investasi bodong biar teman-teman tahu hati-hati investasi bodong ya hati-hati investasi bodong ciri-ciri investasi bodong ya klaim tidak ada resiko ini salah satu janji yang paling sering disampaikan pasti untung coba kalian lihat ya investasi-investasi bodong tuh suka sekali mengatakan anda investasi pasti untung pasti untung kawan-kawan pasti gitu kan sama kayak orang misalnya jual properti juga wah pasti naik gitu rupanya besoknya properti lagi hancur tahun lalu banyak orang ya wah pasti naik nih harganya rupanya tahun 2023 nih kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja harga turun gitu siapa mau disalahkan ciri-ciri investasi bodong adalah klaim tidak ada resiko awas tertipu kenali 5 ciri-ciri investasi bodong ya afris langsung afris.com ya tidak punya izin menawarkan keuntungan pasti yang tidak wajar ya pasti gitu kan ya memenawarkan keselamatan pasti yang tidak wajar gitu ya menawarkan keselamatan pasti masuk surga gitu padahal gak lakuin apa-apa kan lontong sayur itu ya suka-suka kamu aja ngomong pasti masuk surga pasti selamat pasti gini suka-suka kamu saja padahal yang kamu lakukan gak benar yang kamu lakukan selama ini menghujat agama lain terus kamu mau bilang kamu pasti masuk surga enak kali kau ya enak kali itu kalau ketemu dengan nabi-nabi zaman dulu nabi Musa nabi Ibrahim ya ini orang-orang seperti ini diketok kepalanya pasti diketok gitu mereka yang nabi gitu ya nabi Musa pasti bilang aku yang nabi saja ya saya yang nabi saja yang langsung bisa berkomunikasi dengan Allah gak pernah berani bilang saya pasti masuk surga kamu anak kemarin sore ya iman pun masih iman cekak kelakuan-kelakuan bejat sok-sok pula bilang pasti masuk surga apa gak malu apa gak malu gitu merasa surga itu macam punya lo kalau masih punya bapak lo aja belum tentu lo masuk jadi jangan gaya lah jangan merasa wah udah pasti gitu terus menjual seakan-akan agamanya memberikan kepastian ini kan bullshit kalau kita tanya balik ada gak orang yang sudah masuk surga bisa kasih lihat kasih lihat yang benar ya jangan ngeklaim-ngeklaim semata jangan seperti kesaksian luga gitu kan wah saya sudah turun naik ke surga gitu teman-temannya sudah naik turun surga neraka juga di surga ada ini-ini itu gak ada buktinya aja orang-orang Kristen gak ada yang percaya sama luga boro-boro suruh umat muslim yang percaya yang Kristen aja gak percaya gitu kalian aja gak bisa percaya ya sama gitu orang yang mengklaim bahwa surga itu pasti itu lebih konyol lagi mohon maaf gitu anda mau promosi surga anda silahkan tapi jangan singgung Islam anda mau ngeklaim wah kalau masuk agama kami pasti selamat pasti ini terserah terserah kalau kami cuma bisa membentengi iman saudara kami dengan cara mengatakan apa hati-hati hati-hati kan gitu waspada 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 ya waspada dengan ajakan-ajakan yang mencurigakan ada orang ngajak yuk-yuk pasti ini gitu pasti untung gitu bahaya begitu juga dengan anak-anak kecil kalau ada yang ajak yuk sini-sini dapat permen dapat hadiah hati-hati ya hati-hati gitu takutnya itu syetan syetan yang sedang membujuk rayu agar kamu datang ke tempat dia agar kamu ikut ya ikut sama dia sama-sama masuk neraka karena memang tugasnya iblis tugasnya syetan adalah membujuk rayu sebanyak mungkin anak cucu keturunan Adam untuk sama-sama dengannya masuk ke dalam neraka ya jadi siap-siap lah teman-teman dan ingat ya no pain no gain semua itu butuh pengorbanan segala hal itu butuh pengorbanan kamu mau ranking satu belajar capek ya harus kerjakan PR harus ikut les harus belajar yang rajin mau juara satu lomba lari latihan wah capek antar kampung aja juara antar kampung aja udah capek apalagi dunia apalagi ini surga kawan-kawan yang istilahnya kalau di kejuaraan itu udah paling top lah bisa masuk surga itu udah lebih luar biasa daripada kamu juara olimpiade sekalipun coba tanya sama orang-orang ya saya tanya nih kita kalau tanya sama Messi Bang Messi gitu kan anda kalau disuruh pilih masuk surga atau menang piala dunia lebih pilih yang mana masuk surga atau menang piala dunia pasti orang akan lebih milih masuk surga jadi surga itu udah paling tinggi ya satu hal pencapaian kita yang paling tinggi lebih baik saya gak menang piala dunia lebih baik saya gak jadi direktur lebih baik saya gak dapat bonus tapi saya masuk surga daripada jadi direktur menang piala dunia tapi masuk neraka jadi surga itu udah paling tinggi kawan-kawan jadi untuk mencapainya tentu saja pengorbanan itu gak main-main pengorbanannya luar biasa berat kawan-kawan kita kalau ke suatu acara jaim jaga image jaga tingkah laku kita pastikan prestasi kita bagus itu saja susah kita di kantor yang satu hari cuma tujuh jam harus menunjukkan etos kerja yang terbaik itu udah capek apalagi untuk masuk surga ya kita harus memastikan seumur hidup kita sampai kita meninggal nanti yang kita lakukan adalah yang terbaik bayangkan capeknya bayangkan capek dan kerja kerasnya tapi kenikmatannya luar biasa surga kita harus memastikan di dalam sisa umur kita ini ya yang gak tau sampai kapan sisa umur kita kita harus melakukan yang terbaik harus terus gitu perbanyak amal perbanyak ibadah perbanyak bantu orang perbanyak jikir capek loh memastikan itu terus ya menjaga konsistensi sampai kita meninggal nanti tapi rewardnya surga di islam kita jelas gak ada pernah dijanjikan wah dengan gampang masuk surga percaya imani pasti masuk surga enggak mohon maaf ya teman-teman bagi teman-teman muslim kita harus dengan jujur mengatakan surga islam butuh pengorbanan surga islam tidak bisa kamu dapatkan dengan modal imani saja modal ikuti saja no surga islam amal ibadah perbuatan kamu semua diakumulasikan semua diakumulasikan dan juga dosa kamu jadi gak ada gunanya kamu banyak berbuat baik tapi dosa kamu pun kamu tambah terus gak ada gunanya sabtu kamu pergi dugem sabtu kamu malam minggu dugem minum berbuat jina berbuat jina terus minggunya kamu bilang wah saya bertobat ya Allah saya sholat 5 waktu hari minggu jadi khusus hari minggu sholatnya gak ada yang bolong kalau perlu tambahin puasa gak ada gunanya teman-teman gak ada gunanya jadi kamu buat pahala banyak kamu buat dosa juga banyak konyol itu itu konyol di islam gak ada konsep seperti itu mohon maaf kalau mau gampang ya silahkan keluar dari islam carilah agama yang menjanjikan sesuatu yang gampang mohon maaf tapi hati-hati hati-hati ini ibaratnya investasi ya ibaratnya adalah investasi untuk akhirat kita kalian bisa bayangkan perusahaan ini perusahaan yang jelas dia menawarkan cuma keuntungan misalnya 5% kamu invest keuntungan 5% yang disana mengatakan wah keuntungan kita 200% dalam setahun kamu invest 100 juta balik 300 atau balik 200 kan tambah 200 jadi 300 juta uang kamu wah luar biasa gitu terus kita bilang loh yang bapak kok nawarkan cuma dapat 5 juta gitu masuk 100 juta cuma dapat 5 juta 5% ah gak maulah gak maulah mending yang ini gede gitu ya silahkan silahkan anda masuk situ resikonya tau sendiri nanti silahkan kalau berani mengambil resiko ya jadi bijaklah memilih islam tidak pernah menjanjikan kemudahan gak pernah jadi islam berat kawan-kawan jadi islam berat apalagi yang memutuskan mu'alaf lebih berat lagi kalau dari keluarga islam mungkin masih agak mending gitu ya karena dari awal keluarga kamu udah islam pasti tidak ada penolakan dari keluarga jadi dia punya cobaan itu cobaan dari luar cobaan dari masalah hidup kalau mu'alaf cobaannya ada tambahan lagi cobaan dari keluarga yang akan memberikan penolakan memberikan komplain bahkan mungkin dicabut dari hak waris dipersulit jadi beda oke kita dengarkan lagi bacotan dari si Effendi Usman ini ya si maling kundang karena ada satu statement dia yang cukup lucu dan saya rasa perlu kalian dengar nanti kita tangkapi sedikit lagi oke selamat saksikan kelanjutan videonya tidak bisa dipisahkan saudaraku kembali lagi kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi tidak ada satu manusia pun tidak ada satu pribadi pun tidak ada satu utusan pun tidak ada satu nabi pun tidak ada satu pemuka agama pun yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku kecuali Yesua Hamasya Yesus Kristus Bapak Ibu apa yang membuat saudara ragu untuk datang kepadanya ya apa coba saudara tulis di kolom komentar keraguan apa yang membuat saudara sehingga saudara enggan untuk datang kepada Yesus sehingga saudara tidak suni untuk beriman percaya kepada Yesus apa gara-gara dia manusia biasa Bapak Ibu bisa melihat tidak saudara dapatkan satu pun kesalahan dan pelanggaran pada diri Yesua dia satu-satunya pribadi yang tidak tersentuh dengan dosa Bapak Ibu dan dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan yang tidak pernah melakukan pelanggaran yang tidak pernah melakukan dosa maka dia sangat layak dijadikan sebagai panutan kita karena dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa apa yang membuat saudara enggan datang kepadanya ayo Bapak Ibu hilangkan ego buangkan ego saudara datang kepada dia terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akui kesalahan akui dosa akui pelanggaran maka dia maha pengasih dan maha penyayang dia tidak pernah melihat dan menghitung kesalahan dosa-dosa kita yang masa lalu Bapak Ibu dia benar-benar panjang sabar dia adalah pribadi yang maha pengampun tidak pernah dia melihat kesalahan pelanggaran dan dosa masa lalu kita saudaraku jangan enggan untuk datang kepada dia menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu jangan pernah enggan untuk datang kepada dia menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktunya belum terlambat saudaraku nanti saudara akan menyesal ketika saudara diperhadapkan dengan hakim yang maha adil dia memperlihatkan segala aktivitas saudara masa di dunia ini segala kelakuan saudara segala ucapan saudara masa di dunia ini nanti saudara baru menyesal tetapi waktunya sudah terlambat ya waktunya sudah terlambat masa di dunia inilah saudara harus berani ambil keputusan jangan takut dihina jangan takut dicacimaki jangan takut kehilangan job saudaraku jangan takut kehilangan hak waris ahli waris tetapi takutlah kehilangan keselamatan keselamatan itu hanya ada dalam pribadi Yesua Hamasyah dia datang ke dunia ini menawarkan keselamatan kepada kita karena dia satu-satunya yang berani menjamin oke ya masalah jaminan lagi dan teman-teman ada dengar ya yang tadi sebelumnya jangan takut kehilangan job jangan takut kehilangan kekayaan ya iya karena jangan takutlah masuklah kepada agama Islam karena di Islam ini memang penuh dengan resiko sehingga teman-teman yang memutuskan mu'alaf ya siap-siap harus siap-siap siap-siap mandiri jadi sedikit saran bagi teman-teman yang mau mu'alaf apalagi yang masih menggantungkan hidupnya dengan keluarga ya siap-siap itulah pastikan dulu bahwa anda mandiri bahwa anda tidak tergantung dengan orang lain karena bahaya kalau ada yang nanya sama saya bang abang sendiri gimana gitu gak dipersekusi sama keluarga loh apa yang mau dipersekusi gitu saya dari dulu sudah mandiri saya dari dulu kerja sendiri usaha sendiri semua sendiri ya jadi kalau orang tua paling cuman ngomel-ngomel ya cuman ngomel-ngomel saya rasa itu hal yang wajar namanya juga orang tua ya tapi apakah saya dipersulit ya enggak juga gitu ya enggak juga paling ya kalau waktu kecil ya waktu dulu kan misalnya pengen beli mobil baru tinggal minta nah ini kan jadi gak bisa paling susahnya disitu jadi kan istilahnya segan kita untuk minta kalau dulu ya tinggal minta begitu jadi mu'alaf ya gak bisa paling gak enaknya disitu kita lihat kakak kita kita lihat adik kita ya dikit-dikit minta sama orang tua wah enak sekali kalau kita gak bisa ya ini resiko ya ini kan resiko tapi kan itu tidak membuat anda menderita tidak membuat anda rugi ya gak ada itu yang penting kita harus berdikari harus berdiri atas kaki kita sendiri punya prinsip ya kita harus punya prinsip jangan mau kita itu di ombang ambing jangan mau kita itu dengan gampang diarahkan kemana-mana kita gak boleh kita harus punya prinsip kalau udah siap dengan konsekuensinya sehingga tidak ada yang namanya penyesalan seperti yang dibilang Effendi Usman kan jangan nanti menyesal loh apa yang mau menyesal umat muslim itu dilarang ya melakukan sesuatu terus menyesal mungkin merasa kesal boleh ya merasa kesal merasa jengkel itu wajar manusiawi tapi kalau kita buat dosa terus kita dihakimi atas dosa yang kita buat apa yang mau kita sesali itu memang perbuatan kita harus gentle menerima contoh saat kita nanti dihakimi oleh Allah bahwa kita pernah nih mencuri ya mencuri jambu tetangga gitu apakah kita menyesal iya mau gimana itu memang udah kita lakukan terima ya siap katakan iya saya bersalah gitu menyesal itu adalah tingkah dari orang yang tidak dewasa wah menyesali ini menyesali itu gitu mengingat boleh tapi jangan menyesal itu pilihan hidup kita pilihan hidup kita ya bagus dan jelek itu semua pilihan kita dan di islam untung ya kita itu punya cara untuk membersihkan dosa-dosa kita dengan memperbanyak amal ibadah pahala kita itu bisa menutup dosa-dosa yang kita lakukan walaupun kita gak tau ya seberapa banyak dosa yang sudah kita buat tetapi teruslah berusaha mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk bisa menutupi dosa-dosa yang kita buat jadi perbanyaklah amal ibadah dan perbuatan benar kita sehingga dosa kita bisa tertutupi dan jangan kita ulangi dosa-dosa kita kan paling penting itu setiap orang pasti punya dosa setiap orang terus kalau si efendi usman ini bilangnya wah hanya yesu Yesus yang tidak berdosa ini satu pernyataan yang cukup menggeliti bagi saya dan saya rasa gak perlu saya jelaskan ya apakah Yesus itu berdosa atau tidak saya rasa penonton-penonton juga udah lebih tahu apa saja yang dilakukan terus saya rasa gak perlu saya jelaskan ya di komen ini pasti bentar lagi bermunculan apa yang dilakukan oleh orang-orang dan apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang namanya dosa-dosa nanti ada yang komen-komen nih perbuatan apa yang sudah membuat dosa itu jadi saya rasa gak perlu saya jelaskan karena di dunia debat sudah sangat sering dalam diskusi debat sudah sangat sering dan saya gak mau mengulanginya gak mengulang ini kenapa supaya tidak menyinggung perasaan teman-teman yang di sebelah kalau kalian merasa Yesus tidak berdosa ya silahkan itu kan dari kacamata kalian dari kacamata kami kan beda dari kacamata kami beda cuman bedanya adalah bahwa nabi mereka itu mu'min dan mereka itu adalah panutan memang benar yang dibilang nabi-nabi itu jadi panutan gak masalah kalian menjadikan Yesus panutan kami pun menjadikan Yesus panutan kami menjadikan semua nabi panutan gak masalah untuk itu jadi saya gak akan terlalu jauh nanti lompat pagar tetapi ya kita tahu sendirilah dan itu iman mereka terserah tapi efendi usman ini memang lucu ulang-ulang-ulang-ulang jual-jual sesuatu yang padahal dia sendiri pun pasti gak yakin dia masuk surga silahkan dari hatinya yang paling dalam saya berani yakin efendi usman pun ragu efendi usman pun sadar bahwa dia berat untuk masuk surga apalagi setelah perbuatannya kepada ibunya silahkan cek ke semua pendeta manapun yang normal ya pendeta yang normal coba tanya kalau ada orang sok-sok ya menjelaskan injil sok-sok membela iman sok-sok ya mengatakan bahwa dia evangelis tapi kerjaannya menyerang agama islam menjelek-jelekkan agama lain dan yang paling yang paling fatal adalah menelantarkan ibunya yang sakit ya hanya karena ibunya beda iman sehingga dia bikin alasan uh gak bisa dia obati gak bisa dia urus ya dia berikan syarat kalau mamanya mau diobati mamanya mau diperhatikan mamanya kalau mau diurusin harus jadi seperti dia harus agamanya ikut dia menurut pendeta orang seperti ini masuk surga gak ya silahkan kalian tanya pendeta saja kalian tanya ke pendeta ya pendeta mana yang berani mengatakan orang seperti itu akan masuk surga silahkan ya saya berani bertaruh gak akan ada pendeta yang berani bilang orang seperti itu masuk surga pasti dibilang orang seperti itulah empunya neraka ya orang-orang yang benar-benar menelantarkan ibunya ibunya yang susah payah membesarkan dia bukan ibunya yang duraka ya kalau kamu punya ibu yang dari kecil telantarkan kamu ya terus kamu sudah besar juga tidak peduli dengan dia itu orang masih maklum mungkin ibu kamu dari kecil telantarkan kamu di pantias suhar itu beda cerita tapi ini ibu kamu membesarkan kamu dengan susah payah saya berani jamin tidak ada pendeta yang berani mengatakan orang seperti itu masuk surga yang mereka katakan pasti masuk neraka orang seperti efendi usman itu adalah empunya neraka oke mungkin dari saya sekian untuk kesekian kalinya kita tanggapi dia dan saya harap teman-teman gak jenuh-jenuh karena ini harus kita lakukan ya kita harus terus membendengi iman saudara-saudara kita supaya jangan terkibul oleh cerita-cerita dongeng dia oleh tipuan-tipuan manis dia karena yang namanya tipuan manis biasanya itu berasal dari setan ya tipuan manis itu selalu berasal dari setan hati-hati oke mungkin sekian makasih buat semuanya dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten-konten kita selamat menikmati